oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat semua teman-teman dimanapun berada jangan lupa semoga saya selalu panjang umur dimudahkan seluruhannya diubahkan kularisinya dan tidak kurang satu apapun amin ya Allah diarrupa alamin di kesempatan hari ini saya sedang di perjalanan ini pulang dari wisata sayang telah ya teman-teman yang ada di kawasan Kabupaten Garut Selatan tempatnya di daerah Kecamatan Pamungkut ya Alhamdulillah kita sekarang lagi otw pulang dan menuju pantai yang satunya lagi yang ada di perbatasan Cianjur Garut yaitu lokasinya di Pantai Ranca Buaya yang konon katanya buayanya sangat gede-gede banget ya teman-teman simak terus videonya dan beginilah kondisi di perjalanannya teman-teman jalannya sangat lebar sekali sangat bersih sekali jadi tidak usah khawatir buat teman-teman yang ada di luar kota kurangkali mau berkunjung ke daerah Garut Selatan atau Cianjur Selatan ya untuk tujuan yang berwisata silahkan dengan jalannya juga ini sudah sangat enak sekali teman-teman Alhamdulillah di tahun 2023 ini ternyata sudah ada kemajuan ya untuk jalur provinsinya ini lintas selatan baik dari Sukabumi Cianjur Garut dan Pangandaran tentunya Oke teman-teman sambil lihat-lihat pemandangan yang ada di depan di kanan dan di kiri silahkan teman-teman simak terus videonya agar tidak ketinggalan video dari kami atau dari saya Jidan Raya Cianjur dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kebaikan sedulur semua dibalas oleh Allah SWT dan buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk info-info wisata info-info misteri yang ada di Cianjur ini terima kasih buat teman-teman silahkan kurangkali kapan-kapan mau berkunjung ke daerah Cianjur Selatan atau Garut Selatan silahkan karena disini banyak sekali tempat-tempat wisata ya wisata baru-baru di tahun 2022 2022-2023 sudah banyak sekali dan pokoknya cocok banget buat anak-anak muda ya yang tujuan untuk perwisata silahkan kesini sambil lihat-lihat pemandangannya teman-teman karena disini tempat wisata yang ada di Garut dan Cianjur tuh sangat banyak sekali ya teman-teman apalagi untuk Kabupaten Cianjur dijuluki kota seribu wisata ya seribu tempat wisata ya teman-teman kan kan disini mah kalau orang mah perahu kan di laut ini mah di darat ya teman-teman di jalan cuman perahunya dibuat pakai kendaraan rota 4 silahkan simak terus videonya sambil teman-teman lihat kanan-kiri di depan di depan di depan juga ada inches guys tuh teman-teman rambutnya panjang tuh Aduh dan seperti ini kondisi perjalanannya teman-teman ya nggak usah khawatir karena perjalanannya sangat bagus sekali sekarang sangat indah sekali dan bagus sekali udah berasa kayak jalan tol aja ini teman-teman teman-teman tuh ke depan juga itu mobil dari FF YF tuh mana Sukabumi dari Sukabumi sampai ke sini ya teman-teman tuh kalau saya dari Cianjur teman-teman cuman karena kemarin saya tidak sempet mudik ke Cianjur Selatan di Kampung Alaman baru kali ini saya nyempatin diri untuk ngajakin keluarga berwisata ke daerah pesisir Pantai Selatan cuman tadinya ya tadinya saya mau diterusin ke Pantai Pangandaran cuman karena durasinya memang tidak mencukupi ya teman-teman ya waktunya mungkin udah siang jadi kita cukup sampai Pantai Sayang pulang aja teman-teman dan Insyaallah kapan-kapan kita explore lagi di tempat-tempat wisata yang ada di daerah pesisir Pantai Selatan ya teman-teman khususnya di daerah Kabupaten Garut Selatan sama Cianjur Selatan juga ya teman-teman dan disini banyak sekali pantai-pantai yang harus teman-teman nikmati ya baik buat anak muda remaja dan orang tua juga ya banyak sekali disini teman-teman pantai-pantai yang ada di daerah Garut dan Cianjur Selatan cuman kemarin Pantai Sayang ulang itu viralnya baru baru kemarin ya di tahun 2022 kalau melalui jalur sini teman-teman harus extra hati-hati ya meskipun jalannya sangat bagus sekali ini tapi agak banyak tinggungan sama turunannya teman-teman jadi harus extra hati-hati juga untuk melalui atau melintas jalur ini ya teman-teman karena disini jalur cepat ya teman-teman ini kebayang kalau misalkan ini treknya lurus sudah berasa kayak jalan tol aja ini cuman karena treknya ini berliku-liku ya ya karena memang disini di jalur pegunungan mungkin meskipun ini jalannya sangat ada di dataran juga karena jalannya di tepi pantai ini mulai dari Sinangbarang mulai dari Sukabumi Sinangbarang Cidaun sampai Ciamisnya juga atau bahkan sampai kesananya juga ke Cirobon kita melintasi pantai selatan seperti ini teman-teman nah ini tanjakannya ini teman-teman udah kayak gini aja tuh gomeng gasin nah di depan ada salah satu tempat wisata namun tadi saya tidak mampir ya untuk melihat-lihat dan menikmati tempat wisata yang ada di depan selantuk namanya tempat wisata ranca buaya yang konon dahulunya banyak sekali buaya-buayanya ya sama Pak Ayahnya juga ada disana oh ini udah turunan lagi jadi harus ekstra hati-hati ya buat teman-teman utamakan keselamatan ya dimanapun berada dimanapun bekerja mengendarai atau sedang mengemudi ya diutamakan keselamatan harus ekstra hati-hati buat teman-teman ya cuman sayang disini cuacanya mendung teman-teman mendung tadi juga pagi saya pas berangkat itu cuacanya agak lumayan cukup bedai juga sih hujannya dan sekarang juga ini otw pulang masih begini udah mendung aja gitu udah mendung lagi kayaknya udah mau nunggang lagi jalannya enak teman-teman kayak gini rata nggak ada apa lombang-lombang begitu nggak ada disini udah normal sekali ya teman-teman gak usah khawatir ya pengen kepergian atau pertujuan ke daerah Garut ke daerah Ciamis juga bisa dilalui jalur ini teman-teman ya jadi jalannya alhamdulillah sudah bagus sebagus ini teman-teman oke simak terus videonya teman-teman sambil lihat-lihat nih di sebelah kanan sebelah kiri sebelah depan ini udah mendekati perbatasan perbatasan Cianjur Garut teman-teman perbatasan Garut Cianjur nanti di depan ada jembatan panjang kalau nggak salah ya teman-teman nah disini tuh urunannya sangat bagus sekali cuman ya Alhamdulillah jalannya tidak bergelombang dan tidak berlombang juga sangat rata bagus sekali sekali lah pokoknya balai lol amat tuh banyak sekali disini di sebelah kanan tuh banyak sekali pegunungan-pegunungan ya teman-teman namun di sebelah kiri saya udah jelas ini terlihatnya pantai pantai yang begitu indah seindah gula pingpong nah ini juga udah kayak begini aja tuh seluruh tuh teman-teman lihat jalanannya sangat aduh gini ya teman-teman hati-hati pokoknya harus ekstra hati-hati ya karena disini sering dilintasi oleh kendaraan-kendaraan besar baik itu dan truk pusho atau yang lainnya ya teman-teman karena memang ini jalurnya mungkin ya cuman kalau untuk kalangan industri industri disini belum belum ada ya untuk kalangan industri disini sebuah industri namun kalau untuk apa namanya perlintasan ya ini sering dilengkapi sama mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang besar-besar ya teman-teman nah pokoknya sangat ini lah harus sangat-sangat berhati-hati dalam mengemudi ya teman-teman oke sebentar lagi kita sampai ke pantai ranca buaya nih teman-teman pokoknya simak terus lah pokoknya videonya biar teman-teman yang ada di luar kota sana tidak penasaran lagi ya dengan tempat wisata yang ada di daerah pesisir selatan ini yang ada di dua kabupaten dua kabupaten Cianjur Cianjur sama Garut Selatan teman-teman teman-teman bisa lihat dan silahkan teman-teman nanti bisa bertanya-tanya di komen ya buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu buat yang tuh kan di depan ada ya ada kendaraan yang ngenot sekali teman-teman tuh gini nih takutnya begini ya teman-teman tuh lihat ada mungkin besar nih bawa apa muatan hebol ini tuh besar sekali ini teman-teman ini bawa banyak juga ini muatan hebolnya nih teman-teman tuh di sini mah harus hati-hati pokoknya ya teman-teman sekipun jalannya bagus jalannya bagus jalannya bagus jalannya rata tidak ada gelombang ataupun berlubang-lubang ya tapi ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang besar-besar seperti itu yang di depan sana juga ada teman-teman yang lagi muat bahan itu apa material bahan lagi ini bangunan teman-teman tuh lihat saya juga ini mau nyelip ini tadinya itu tuh besar sekali teman-teman tuh itu dia pokoknya harus extra hati-hatinya seperti itu ya teman-teman ini ini udah tanjakan lagi tuh pokoknya rekomendasi banget deh buat pecinta wisata alam ya untuk zona Cianjur Selatan recommended banget lah pokoknya buat kalian pecinta-pecinta alam silahkan berkunjung ke sini ke daerah Cianjur Selatan Cianjur Selatan oh ini belum-belum Cianjur ini masih garut ya teman-teman di depan sana tuh perbatasannya kiri kanan kulihat saja banyak pohon kelapa teman-teman disini tuh udah mendung disini teman-teman kayaknya udah mau hujan gede ini dan mohon maaf ini aduh saya jadi ngerjain istri saya ini pegangin kamera teman-teman sambil nonotan apalagi tuh ini tikungannya sangat nikung sekali teman-teman sangat tajam sekali tuh di sini jalannya memang enak sih tuh lebar bersih ya pokoknya terasa jalan tahu aja kalau misalkan ini tracknya lurus mungkin tuh lihat tuh kita di samping pantai loh teman-teman tuh di depan sana tuh jalan perjalanannya tuh kita ini di samping pantai teman-teman pantai pantainya di sebelah kiri saya mengap ini saya tunjuk-tunjuk nah ini udah tancakan lagi teman-teman tuh nah ini jembatan tuh tuh sebelah kiri saya itu pantai muara gak ada muara eh banyak sekali rumah nah ini kondisinya teman-teman untuk perjalanan kami ya dan Raya Cianjur ini abis wisataan teman-teman di hari ini tadi ngelab tadi ngelab di tempat wisata sayang helang cuman karena sekarang mau ngelab itu jaringannya disini ambiar teman-teman pernah mungkin daerah kegunungan juga ya atau mungkin jauh mungkin dari tempat wisata eh dari tempat wisata dari tower jaringan kayaknya ya sehingga sinyalnya sangat tidak kondusif sekali ya sop mau kok dipayun ini orang saya mau nyali sop 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 ke daerah sini sop 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 jodat lapangan bola juga ini dari pantai ke jalan ini kurang lebih sekitar 100 meteran ya teman-teman dari pantai Selatan Dari pantai laut Ke jalan ini Sekitar 100 meteran Sangat dekat sekali teman-teman Dan saya rekomendasikan juga nih Buat teman-teman pecinta alam Yang pecinta Wisata-wisata Dan diantaranya di daerah Cianjur Ada tempat wisata Yang namanya Serik Terus Karangkoto Terus Apa lagi Pantai Cemara Pantai Jayanti Pantai Santolo Pantai Karangwangi Pantai Sayanggulang Dan Masih banyak lagi Pantai-pantai yang lainnya Yang belum saya kunjungi ya Silahkan aja buat semua teman-teman Biasanya Saya Review Mistri ya Teman-teman Cuman kebetulan aja Di hari ini Saya sedang Perwisata ini Kewisataan ya Sama keluarga Jadi Mungkin ada momen di perjalanan gitu Nge-blog-nge-blog Biasa aja Blog-blog jalanan Biar teman-teman tahu Gimana Kondisi jalan Lintas Selatan Antara Penghubung Sukabumi Cianjur Garut Dan Ciamis Juga ya Teman-teman Jadi buat teman-teman Yang ada di Ciamis Mau pergi Ke Sukabumi Silahkan Bisa lewat Jalur dunia Karena memang Sudah ada Angkutan transportasinya Teman-teman Dari pihak pemerintah Sudah ada Bus Damri Namanya Untuk Angkutan umumnya Transportasi umumnya Sini Sudah ada Angkutan umum Teman-teman Damri Namanya Bus 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 Damri Sini banyak sekali Cumanan ya Teman-teman Jangan kaget Nanti Kalau misalkan Teman-teman Melewat Di jalur ini Oh disini Banyak sekali Jembatannya Nah Memang Disini kan Dekat sekali Dengan lautnya Nah ini Sudah ada Buayanya Teman-teman Ada Kujang Dililit Sama Buaya Sama Ekor Buaya Teman-teman Nah Mungkin Di depan Ada Pantai Ranca Buaya Saya Pengen Tau Bagaimana Pantai Ranca Buaya Teman-teman Nah itu teman-teman Disini mobilnya Pada bagus-bagus Masih Disini Pesisian Di pinggiran Tapi disini Alhamdulillah Untuk ekonominya Mereka Disini Sudah Sangat Terbang Terbang Dengan Tempat Wisata Atau Atau Para Melayang Melayang Gaya Yang Mencari Ikan Disini Nantuk Nantuk Teman-teman Tadi saya Berangkat Jangan Jangan Tiga 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 Puluh Tiga Tiga Puluh Tadi Aduh Hujan Hujan Teman-teman Kita Nunggu Dulu Selora Saya Yang Ada Di Belakang Kasian Kadangkali Mau Pindah Teman-teman Tiga